Jadi kalau buat yang gak tau, gue berapa hari ini gak upload video ya Soalnya channel gue kena strike ya Jadi channel gue ini lagi diserang rame-rame Sama gue ngerti ya, gue mesti bilang Report spam kayaknya bukan Jadi kayaknya emang segerombolan orang gitu Nge-report channel gue yang tentang gue minum-minum gitu Jadi channel gue di-report sampai akhirnya gue dapet 1 strike Tapi gue cukup terima kasih juga Sama tim Youtube yang gak langsung main istilahnya gimana ya Semuanya strike itu dimasukin ke gue Jadi bener-bener di-check Sampai akhirnya ada satu video yang katanya emang masih dihapus Karena ya immunity guideline strike-nya ini gak pates Tapi yang anehnya ini video gue yang lama gitu Yang udah bertahun-tahun yang lalu Yang gue minum vodka Jadi tapi gue dengan ini Ya gue takut mungkin nanti ada perubahan-perubahan di Youtube Jadi beberapa video gue yang gue minum misalnya dalam Minuman keras dalam jumlah banyak Misalnya kayak beer Atau amer Atau soju gitu ya sebotol-sebotol Itu semua gue private Jadi lu gak bakal bisa nonton lagi apa itu Jadinya gue private-in supaya ya Gue takut ada kejadian lagi Ya intinya gini ada segelintir orang yang Ngeheknya gue gak tau nih orang pada bangke-nya ini Targetnya itu buat nge-ban channel gue Buat supaya di-delay channel gue Dan gue pun kayaknya tau alesannya kenapa Gue juga bingung Jadi begini loh persoalannya ini Kalau ditanya gue tau apa enggaknya dari mana Jadi sebelum beberapa hari ada report yang gila-gilaan ke channel gue ini Jadi gue sempet sering dapet email Sama message di Facebook Mungkin ada yang tau Facebook gue Ya sama kayak nama channel gue Dan IG gue juga ada message Jadi orang-orang ini Kayaknya dongkol apa gimana Gue juga gak ngerti Gara-gara yang gue ngebahas tentang TikToker Windy Nah gue gak tau ini kerabatnya Atau follower-followernya ini Ini mulai serang gue di message Jadi dibilang gue fitnah lah Terus ya gue katanya suruh hapus videonya Dan gue bingung Ini buat videonya itu view-nya kecil Gue juga bingung buat apa gitu Sedangkan yang ngomentarin gitu Yang kayak ngebahas itu Yang view-nya banyak itu jauh lebih banyak dibandingin gue Gue juga gak ngerti Sampai-sampai juga kadang gue bingung Gak berhubungan sama yang Tentang gue ngebahas TikToknya ini Dan gue juga bingung Sampai ada yang ngomong katanya Lu pemabok ngapain ngomentarin TikToker begini Lu pecadu narkoba anjing Gue gak pernah pakai narkoba Bangke Bangke Ya kalau dibiarkan pemabok ya mungkin Gue emang ada ya Dulu gue emang lebih gila sih Mabok Tapi ya sekarang gue udah mulai ngurangin Dan gue pun udah jarang juga kan Bikin video tentang minum-minum Tapi kalau narkoba Gue gak pernah megang narkoba anjir Ya kalau gue dibilang megang narkoba Mungkin gue pemakai narkoba yang paling sehat Kali lo bisa liat deh badan gue Ya intinya Gue gak ngerti kenapa mereka ini Pilihnya nyerang gue Gue juga gak ngerti Dan gue pun ngebahas video Tentang TikTok Windy itu ya Zoom itu Gue pun cuma menyampaikan ya Poin-poin kecurigaan gue Bukannya gue tentang kayak apa ya Kayak gue fitnah apa-apa Gue cuma bertanya Loh masa begini? Masa begitu? Kalau ada yang mau ngebahas lebih gila lagi Banyak men Gue juga bingung Kenapa mereka pilihnya nyerang gue Dan itu tuh pun Sasarannya lebih gila lagi Supaya channel gue Diband anjir Kalau dia Nge-report itu satu channel gue Buat satu video Yang mereka gak suka Oke lah Ini kayaknya gak berhubungan Dan itu semua video-video lama Gue juga jadi gak tau Ini gimana Orang-orang ini Ya poinnya gue sih begini aja Kalau emang Misalnya TikToker itu Gue gak boleh bahas gitu Kalau misalnya emang salah gitu Ya oke gitu Gue Tapi gue gak merasa gitu Gue pengen dikasih tau tuh Apa salahnya gitu loh Kenapa yang diserang gue gitu loh Intinya gue kalau tanya Apa ya Penyebabnya yang diserang itu gue Gue juga bingung Sedangkan yang bahas itu banyak gitu loh Banyak yang Orang-orang yang channelnya lebih gede Apa karena Gue sasaran empuk Gampang channel gue kecil Atau mungkin juga Karena gue ada Konten minum-minum juga Jadi Kesannya kayak gampang Buat ditembak gitu Diserangnya Gue gak ngerti Tapi lucu aja Anjing Gila gimana ya Kayak follower-followernya TikToker ini Kayak Nganggap TikToker itu Udah kayak dewa Gila loh Kayak gak boleh dicolek Kayak gak boleh Ya misalnya kita ngebahas sedikit Tentang mereka Kayaknya Udah ada yang Siap-siap nyerang gitu loh Ya menurut gue gitu sih Menurut gue gimana ya Lu jangan Ya kalau dibahas gitu Kalau Emang itu Ya TikToker tuh Gak selalu bener Gitu loh Maksud gue Poin gue Gue pun gak selalu bener Tapi TikToker lu Idola lu pun Itu gak selalu bener Gitu loh Jadi Ya sampai lu Sedemikian Gila-gini gitu loh Bawa-bawa masa gitu Buat nge-report Buat ngabisin channel gue Ocak sih Tapi Gue sih apresiasi banget sih Sama tim Youtube ya Anjir Ya Gue emang ada sedikit kecewa Kenapa Video lama Dan yang video ini pun Gue Ads restricted sendiri Gitu Jadi sejak gue upload Itu gue Ads restricted Gitu Gue Jadi Ya kenapa Mesti Ditembaknya baru sekarang Gitu Karena report Gitu Tapi Gue Ada Gue juga Mengapresiasi lah Maksud gue Jadi Emang mungkin Kalau video itu Mesti di-take down Gitu Apa di-strike Ya udahlah Oke Tapi Gue Bersyukur juga Nanggepinnya Karena kan Sasaran mereka Video-video lain itu Mau di-strike juga Supaya Gue Kalau 3 kali strike Abis Gitu Channel gue Gue bersyukur banget Jadi Tim youtube itu Bener-bener Milih Oh yaudah Cuma satu Gitu Dari sekian banyak Video gue Ya gue sih juga Ngerasa ini lucu aja ya Jadi karena masalah yang Kayak begini Spele-nya begini Sampai Ya Kayak Lu pengen Ngabisin Channel seseorang Itu menurut gue Agak-agak Oh cak ya Kalau kata gue Ya funny aja lah Tingkah-tingkah orang Kayak begitu Ya Jadi begitu aja Kalau gue bilang Gue mau jelasin Kenapa Beberapa hari ini Gue kagak ini Karena ya Gue dapet strike gitu Channel gue Jadi gue gak bisa upload Beberapa hari Ya Tapi intinya sih Sekarang udah solve sih Udah beres Udah aman Dan Buat Pada yang Demen nongkrong Di channel gue Ya Jangan kaget Ada beberapa video Yang keliatannya Gak ada Ya itu karena Gue private sendiri Buat keamanan Channel gue Dan juga Ya gue takutnya kan Youtube peraturannya Berubah-berubah ya Ya mungkin Kayak Kemarin itu Kena strike itu Mungkin zaman dulu Gue minum vodka itu Oke-oke aja Cuma sekarang mungkin Peraturan berubah Ya nanti mungkin Gue gak tau Ntar mungkin Minum bir Satu botol Entah minum soju Atau minum amir Gitu Satu botol Jebret Begitu Ntar mungkin Peraturan berubah Mungkin tuh gak boleh Ya gue gak tau Jadi ya gue sebagai Amannya aja Gue tarik aman Gue private Ya mungkin gitu aja Video dari gue Gue pengen Ngejelasin aja Ya mungkin nanti Kita Beberapa hari lagi Gue upload video lain Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya